Halo teman-teman, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini langsung aja Aku mau review cara makeupku Pake krim Ubey Ginsara Di video sebelumnya Sebenernya aku udah pernah review krim ini Tapi kali ini aku mau Pake krim ini untuk harian Dan ini ada beberapa jerawat Ini jerawatku ini kayaknya karena Sering pake kerudung Jadi tepian kerudungnya itu Gampang keringeten Jadi kayak ada jerawatnya 1-2 gitu Jadi pertama disini Aku gak pake pelembab, aku pernah pake pelembab Dari Pons atau dari Garnier Tapi aku nyoba itu malah beruntusan Jadi langsung aja pake krim Ubey ini Kemudian Tunggu agak meresap krimnya Krim Ubey ini teksturnya Hampir mirip ya sama krim Kelly Tapi dia harganya jauh Lebih mahal dari krim Kelly sekitar 3-4 kali lebih mahal Dari krim Kelly Kemudian kalau udah nge-set Aku kasih bedak Ini bedak Tue cake Dari Latulip Yang nomor 2 Aku pilih nomor 2 Karena nomor 1 itu menurutku Kayak keputian gitu Harganya sekitar 50 ribuan sama tempatnya Kalau untuk refillnya Kalau gak salah 30 atau 40 ribuan gitu Lebih murah untuk yang refill Kalau menurutku Lumayan lah ya Bedak Alatulip ini Dia coverage Tapi yang gak terlalu Menutupi Lumayan lah bisa menutupi Kemarin di wajah Nanti kalau udah Bercampur dengan keringat itu Bakalan lebih Halus Efek blurinya itu ada Kemudian untuk lip creamnya Disini aku Tanpa pake lip balm Kalau aku OMG ini udah termasuk Lumayan lembab ya Gak terlalu kering Kayak implora gitu Kalau aku pake implora itu Gak terlalu cocok Karena kayak Bertekstur Berkapur gitu Ini aku pake OMG harganya pun Juga murah 20 ribuan Aku pilih yang Nomor 16 Untuk dasaran Kemudian untuk Omri yang bagian Atasnya Aku pake pink flash Yang nomor R03 Warna merah gitu Merah gonjreng Ini bukan merah yang Merah tua Agak merah bata Itu bukan Tapi dia bener-bener Warna merah asli Aku kasih Di tengahnya Dan diratain Kayak gini Seperti biasa Karena ini Make up harian Jadi aku gak pake Eyeshadow Gak pake mascara Cukup untuk sehari-hari Cuma pake Alas bedak Bedak Lipstick Kemudian Pensil alis Dan eyeliner aja Udah cukup Untuk pensil alisnya Ini Pensil alis Sejuta umat Yang Murah meriah Kalau viva kan Harganya Sekitar 30 Kalau gak salah Sekalang Nah untuk Meminimalkan budget Jadi aku Beralih ke Implora Lumayan sih Implora ini Lumayan Tahan lama juga Harganya 5 ribuan Dan ini adalah Warna yang Dark brown Jadi warna coklat Tua gitu Kalau pake hitam Itu kayak kehitaman Kalau pake yang coklat Biasa kayak terlalu merah Menurutku Kemudian untuk Yang eyelinernya ini Pake eyeliner yang merah meriah Juga dari Lamella Sebenernya yang lebih awet Dan Kayak kena air Keringet Gak gampang Lutur Itu adalah merek Dari Brasov Itu udah lumayan Menurutku Tapi pas kemalen itu Punyaku udah Lupa gak ditutup Dan Brasov itu Lebih mahal 20 ribuan Jadi aku cobain aja Yang Lamella Ini lumayan sih Tapi kalau kena air Gitu Agak luntur Harganya sekitar 5 ribu Gak sampai 10 ribu Untuk ujung dari Eyelinernya Juga lumayan Runcing Jadi gampang Untuk dibentuk-bentuk Satu sisi udah Kemudian sisi yang lain Juga aku kasih Eyeliner nih Lihat jerawatku Lumayan ini Karena ketutupan ini Jadi Kayak gampang Keringetan Dan bisa Menyumbat pori-pori Kemudian Dan udah selesai nih Kayak gini aja Udah cukup Tinggal dirapikan aja Kerudungnya Kalau untuk sehari-hari Udah lah cukup Kayak gini Gak perlu menor-menor Bisa juga Kalian pakein Kacamata Kalau aku biasanya Kan hari-hari Pake kacamata Cuma di badai lah Nospadnya itu Kadang agak berkeringat Jadi kalau agak lama Perlu dilap gitu Oke sekian dulu Video dariku kali ini Video tentang Makeup harian Dengan biaya yang Super murah Mulai dari 5 ribuan Sampai paling mahal Tadi 50 ribu Bisa dipake Hingga 2 bulanan Semoga video kali ini Bermanfaat Mohon maaf Jika ada banyak Kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu Di video selanjutnya Oh iya Selamat menunaikan Ibadah puasa ya Bye bye Sub indo by broth3rmax